Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua sahabat nuansa al-miftahaini channel pada kesempatan saat ini kita sedang melihat bahan bensai fikus ini adalah salah satu jenis fikus yang sering disebut iplik kondisi saat ini seperti ini tetapi sudah saya taruh di dalam pot tentunya bila kita melihat prospek ke depannya ini bahan cukup bagus oleh karena itu rencananya kita akan ground terlebih dahulu agar pembesarannya menjadi semakin lebat dan maksimal kalau berada di pot seperti ini maka akar akan sangat terbatas oleh karena itu kita perlu ground lagi agar pertumbuhannya lebih cepat lebih maksimal kita akan bongkar mari kita lanjutkan teman-teman semuanya ini teman-teman kita buatkan tapakan namanya kali ya di masadidnya ini yang nanti berbusi untuk membatasi gerak akar agar tidak akar teratur dan menyamping kita saat ini membuatnya menggunakan apa ini masadid ini namanya talang air kalau saya gunakan talang air ini bagus banget karena awet dan juga lentur teman-teman kita membuatnya bulat kita membuat bulatan lingkarannya kenapa katakannya seperti lingkaran ya karena untuk menyesuaikan kita kita membuatnya akarnya melingkat sehingga katakannya pun harus melingkat oke bila dirasa menurut kita sudah cukup kita mulai pasang ya mari mari sisi-sisi tengah masadid sisi tengah sudah lama tatakannya kita tukar agar tatakannya bisa rata ini harus dikuatkan kerasnya kita coba ya perasan kita sisakan sedikit tanah di atasnya mari kita lanjut ke pembungkaran nah ini kita muntahkan saja sekali ya sekarang kali begini sekarang kali kalau bisa kalau enggak ya hati-hati karena ini akar oh bisa 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 satu nah coba lihat teman-teman ini dalam satu pot sudah penuh akan akar rencananya kita akan memper atau meningkatkan dengan tikron nanti makanannya akan menjadi semakin banyak mari kita mulai bongkar lagi jadi bila memang medianya itu terlalu kecil maka tidak akan bisa besar besarnya tidak akan maksimal lihat setelah jawanya itu umel-umelan desak-desakan kita akan tata kita akan arahkan seluruh akar yang mungkin saat ini sedang tidak tertata sehingga ke depannya akan menjadi bahan bunci yang lebih bagus ini lho isinya program akar ada akar-akar yang tidak tertata tidak tertata seperti ini dia akan mengikat satu sama lain oke kita 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 arahkan selamat menikmati kita bersihkan dulu yang bagian bawah seperti ini pakai alat yang bagian bawah itu sudah habis saja ini walaupun besar-besar coba lihat kameranya baik baik ya kenapa yang bawah kita ambil akar ke depan ketika kita taruh di dalam pot mungkin ini sudah dilipat bagian pinggir kita bisa mulai tatap ini hatinya oke 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 program akar ini berfungsi akar akar bisa menjadi terarah tentu sesuatu yang terarah dengan yang tidak terarah menjadi berbeda kita buat seperti kesan melintang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya teman-teman disini ada akar yang tadinya belum lurus kita lurusin ke depan ini akan membesar selamat menikmati nah sepertinya teman-teman semuanya kita perhatikan jadi pahat nanti akan lebih subur karena sumber nutrisinya semakin liar fungsi di ground ini adalah peliaran agar memperoleh nutrisi yang cukup sementara ke depan kalau sudah benar-benar cukup kita bisa taruh kembali ke pot yang kita sediakan fungsi tatakan yang tadi kita buat bawahnya itu agar akar itu tidak menembus ke bawah tetapi lebih fokus kepada mengarah ke samping demikian teman-teman tapi jangan lupa ini perlu kita siram teman-teman semuanya sementara kita cukupkan jangan lupa disiram assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati